Langsung makanya dan beberapa kali transaksi dalam satu hari transaksi keuangan transfer dana dari dan keluar negeri untuk ini seperti bea cukai wajib lapor PPATK karena menyangkut orang yang membawa uang cash keluar masuk Indonesia itu juga wajib lapor ke PPATK. Dan PPATK dalam hal ini bertugas mencegah memberantas TPPU, mengelola data dan informasi, mengawasi kepatuhan pihak pelapor dan melakukan analisa atau pemeriksaan laporan serta informasi yang terindikasi TPPU atau tindak pidana lainnya. Kami ingin menyampaikan slide selanjutnya ini untuk menggambarkan nanti konstruksi dari 349 triliun yang heboh lagi. Pertama PPATK selain tadi mendapat laporan dia juga mendapatkan permohonan laporan dari aparat penegak hukum dan kementerian lembaga. Kalau aparat penegak hukum di kementerian keuangan itu adalah pajak dan bea cukai karena mereka memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum. Maka bea dan cukai itu sering meminta kepada PPATK informasi ini yang disebut inquiry atau permintaan keterangan yang kemudian PPATK memberikan hasil analisa dari pemeriksaan PPATK atau namanya LHA atau IHP. Lembaga-lembaga lain juga bisa minta kepada PPATK seperti lembaga yang melakukan tugas mereka termasuk aparat penegak hukum. Kementerian keuangan selain untuk penegakan hukum juga minta informasi ke PPATK di dalam rangka pertama kalau kita melakukan tadi profiling risiko atau dari staff kita untuk keperluan baper jakat, promosi, rotasi itu kita meminta kepada PPATK. Jadi memang laporan PPATK itu bisa tidak ada hubungannya dengan TPPU di dalam rangka untuk fit and proper dan yang lain-lain. Ini untuk jadi kalau bisa kita mintakan dalam bentuk inquiry atau permintaan dari kementerian lembaga termasuk dalam hal kementerian keuangan. PPATK selain dia tadi diminta atau dimohonkan permintaan informasi dari berbagai kementerian lembaga dan APH seperti KPK, kejaksaan, kepolisian, pajak dan biat cukai. Juga secara proaktif bisa menyampaikan hasil analisa pemeriksaan PPATK. Proaktif ini bisa diberikan ke aparat penegak hukum termasuk di dalam APH di dalam lingkungan kementerian keuangan adalah pajak dan biat cukai. Jadi dalam hal ini PPATK bisa proaktif bisa juga merespons inquiry dari APH termasuk dari pajak dan biat cukai. Itu adalah konstruksi hubungan PPATK dengan kami dalam hal ini untuk memfokuskan dengan kementerian keuangan. Untuk gambaran yang lengkapnya di slide selanjutnya mungkin ruwet tapi ya inilah kira-kira ceritanya. Bahwa PPATK mendapatkan laporan dari berbagai pihak yang wajib lapor termasuk biat cukai menyangkut transaksi tadi P2PK pajak dan juga dari lembaga-lembaga swasta. Dan PPATK memberikan informasi atas permintaan inquiry atau memberikan informasi hasil dari proaktif PPATK di dalam menyampaikan apa yang disebut analisa serta pemeriksaan PPATK sendiri. Nah kami karena memang ini menyangkut sesuatu hubungan yang terus menerus maka kementerian keuangan dengan PPATK membuat kerjasama yang diinstitusionalisasikan. Satu antara PPATK dengan kementerian keuangan ini sejak 2007 hingga 2023 kerjasama untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorism. Itu pola kerjasamanya antara kementerian keuangan secara institusi keseluruhan dengan PPATK. Melalui pertukaran data, informasi, asistensi penanganan perkara, pelaksanaan audit, perumusan produk hukum, riset dan penelitian sosialisasi, penugasan pegawai bahkan kami juga menempatkan pegawai di PPATK dan pengembangan sistem dan teknologi informasi. Kedua PPATK dengan dua instansi yang tadi yang merupakan instansi yang memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana yaitu bea cukai dan pajak kami membuat juga hubungan tripartit. Dalam hal ini kita sebutnya Jagadara, Juanda, Gatot, Subroto, Rawamangun dengan tujuan untuk optimalisasi penerimaan pajak. Ini terutama digiatkan semenjak tahun 2021 di mana masing-masing instansi akan menyampaikan data tentang entitas-entitas yang dijadikan obyek untuk analisa bersama. Analisanya dilakukan bersama-sama, ada parameternya dan kemudian masing-masing instansi sesudah melakukan analisa bersama melakukan tindak lanjuk sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kalau pajak ya berarti penerimaan negara, kalau bea cukai apakah itu penerimaan negara, bea masuk, bea keluar atau juga dari sisi kepabianan yang lain. Nah sekarang saya akan masuk surat heboh, 349 triliun 300 surat, semuanya serba 300 dalam hal ini. 13 Maret, sebetulnya pertama tanggal 8 Maret, itu Pak Mahfud menyampaikan di publik. Kami menanyakan, kami belum menerima surat apapun. Menurut Pak Ivan ada surat yang dikirim, saya cek semuanya belum ada. Ternyata baru dikirim tanggal 9 dengan tertanggal tanggal 7. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!